Pagi-pagi jangan lupa sarapan Fems, bagus tuh untuk memulai aktivitas, jadi gak lemes deh. Kalau bingung mau makan apa, coba ini, Berego khas dari Bangka Belitung. Sekilas bentuknya mirip ketepat sayur Fems, meski warnanya sama-sama putih, Berego dibuat dari tepung beras yang dicampur tepung kanji, terus disiram dengan kuah ikan. Fems, Berego sebenarnya penganan dari Sumatera Selatan. Maklum, Bangka Belitung dulu masuk dalam keresidenan Provinsi Sumatera Selatan. Berego biasa disajikan dalam berbagai hajatan penikahan sebagai pengganti nasi. Ini dia bahan yang digunakan untuk membuat Berego. Ikan yang digunakan adalah jenis ikan bulat. Rempah-rempah yang digunakan juga melimpah, dijamin bau amis ikan hilang. Sekarang kita buat Berego ya. Siapkan tepung tapioca atau kanji, santan dan tepung terigu. Iris jahe dan kunyit dulu Fems. Bumbu rimpang ini berguna sebagai pewarna dan menghilangkan bau amis ikan tuh. Baru deh, tumbuk hingga halus. Terus tambahkan kemiri Fems. Beri juga bawang putih dan cabai merah. Sekarang, campur tepung tapioca dan tepung terigu. Perbandingannya 2 banding 1 Fems. Jadi, tepung terigu harus lebih banyak ya, supaya tekstur Berego lebih kenyal. Kalau kebanyakan tepung tapioca, nanti teksturnya bisa kayak karet tuh. Kalau udah rata, adonan ditaruh dalam wadah cetakan. Fems, ikan bulat yang sudah matang harus ditumbuk sampai teksturnya hancur. Ikan bulat sangat disukai masyarakat beritung, karena dagingnya yang berwarna putih. Beda sama ikan pengkiri yang warnanya lebih hitam. Ya, ini direbus ya. Ini dikukus. Ya, Mak. Ya. Adonan Berego udah bisa dikukus, Fems. Waktu kukusnya nggak lama kok, cuma 10 menit aja. Kalau udah matang, Berego udah bisa diangkat dan didinginkan. Sip, tinggal buat kuah ikannya, Fems. Campur santan kental dengan bumbu halus tadi. Jangan lupa, ikan bulat tumbuk. Beri juga daun salam, gula, dan garam supaya rasanya semakin mantap. Kuah santan harus diaduk terus agar nggak pecah, Fems. Kalau sudah mendidih, tandanya udah matang tuh. Fems, Berego disajikan dalam bentuk potongan bulat kayak gini. Persis kayak lontong ya. Terus siram dengan kuah kari ikan yang super nikmat. Soal rasa jangan ditanya. Enak. Tekstur Berego kenyal, Fems. Apalagi kuah ikannya gurih, bikin nagih. Bukan cuma enak, sehat juga loh. Soalnya tepung tapioca mengandung serat yang tinggi. Cocok untuk pencernaan dan membersihkan usus tuh.